Purnama istirahat itu ada tiga level Istirahat dengan teknis waktu Jam sekian kerja, jam sekian istirahat Siang, malam Itu kan Itu teknis ya Ada istirahat Psikologis Jadi Psikologis strategis Jadi Capek kerja Mendengarkan musik Kan gak tidur, mendengarkan musik Tapi itu istirahat Atau mendengarkan musik lama banget Capek juga akhirnya kerja Berikutnya kerja itu istirahat juga Jadi yang kedua ini Sebuah pekerjaan merupakan istirahat Bagi pekerjaan sebelumnya Nah itu bisa dicari Saya ngetik Capek, kemudian saya Sholat Saya sholat, wiritan capek Kemudian saya Ngangkat-ngangkat meja Kursi Gitu ya Itu masing-masing merupakan istirahat Dari sesuatu sebelumnya Itu yang kedua Yang ketiga adalah istirahat Yang sejati dari Allah Nah makanya ada metode Sampai kalau di luar Islam Ada yoga Ada Ada Tata kur, wirit Zikir Zikir itu kan Zikir itu kan Anda Duduk Bersila Atau Atau duduk Tahiyat Kemudian Anda Melantunkan sesuatu Itu dalam rangka apa Dalam rangka Mentidakkan yang lain Dari yang kita zikirkan Jadi Anda Ya Karim Ya Karim Selain Ya Karim Sudah tidak ada Kamu buang Kamu tinggalkan Jadi kamu konsentrasi Kepada sesuatu hal Itu namanya zikir Sehingga dia merupakan istirahat Dari sesuatu yang kita tinggalkan Boleh karena itu Sholat itu Mungkin sholat itu Ngerepotin Bagi orang yang Belum bisa menikmati Dan Wegah gitu ya Aras-arasannya Makanya Kalau Anda juga Aras-arasannya Wiritan Diem aja Diem aja Kamu Diem Kamu Masuk ke dalam dirimu Itu ya Wiritannya Allah Allah Atau Al-Fatihah Atau apapun Sejalah Hasbun Allah Boleh apa saja Pokoknya Atau paling tidak Habis sholat itu Kamu diem aja Kamu diem aja Udah kamu niatin Diem sekian lama Itu akan istirahat Saya termasuk orang Yang tidak bisa Beristirahat pikiran Anda tanya sama Mbak Novia Jadi malam Jam 2 Aku mencolot Meneh Ngetik Terus Melbu meneng Setengah jam lagi Mencolot Meneng Jadi ini Tidak pernah beristirahat saya Satu-satunya Cara bagi saya Adalah sholat Jadi saya Satu malam itu Sholat malam itu Bisa berulang-ulang Jam saat Pokoknya sudah Dihabis jam 12 Itu sholat lagi Sholat lagi Sholat lagi Atau tidur Fikiran Ngeledak Tapi fikiran Jalan terus Wudhu lagi Sholat lagi Supaya saya bisa Diam Jadi pokoknya Kontemplasi Jadi kan hidup itu Aksi dan kontemplasi Nah Aksi kontemplasi itu Ada yang teknis Yang pertama tadi Bahwa kalau Kerja di kantor itu Aksi Pulang itu Kontemplasi Atau kalau Anda Bekerja di rumah Ngetik Angkut-angkut Ngerjakan macam-macam Di rumah tangga itu Aksi Kemudian Anda tidur Itu kontemplasi Jadi Ini terserah Anda Menyusun Mekanisme Aksi Kontemplasi ini Bisa bermacam-macam Caranya Kan saya pernah Minta Yon Kuswayo Suatu hari saya ketemu Di rumahnya Saya ketemu Rumahnya Mas Yon Maknya Sampaian Di Kendiri Cinta Di Jakarta Jambiro Ya Biasanya Jam 10 Sampai Jam Waduh Gak kuat Aku ini Jam 10 Bengi Seturuh Terus saya bilang Mbak Sampaian Jam 10 Bengi Dirubah Jadi Ada Mekanisme Dimana Istirahat Kita Kita Atur Berdasarkan Mekanisme Kita Sendiri Ngetik Kalau Yang Rutin Yang Umum Kan Jam 9 10 Malam Istirahat Sampai Jam 4 Pagi Jam 5 Pagi Kan Ada Orang Lain Yang Bisa Siang Malam Berulang Dalam Sehari Saya Saya Malam Kan Jam Sekian Kemudian Saya Siang Kan Jam Sekian Sekian Kan Bisa Itu Tergantung Teknokrasi Psikologis Kita Jadi Istirahat Itu Macem-macem Nah Kalau Yang Yang Paling Radikal Itu Anda Solat Terus Duduk Dan Niatnya Sederhana Pokoknya Saya Tidak Berdiri Sebelum Hati Saya Tenang Terus Lunggu Hai Mocok Lailailallah Munggu Meneng Tidak Apapun Ngelamun Tidak Duduk Tidak Tidak Jangan Berdiri Karena Putus Asa Gitu Saya Kira Tiga Level Itu Anda Tinggal 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 Olah Itu Ini Mungkin Ada Satu Bagian Dari Pertanyaan Ini Kan Tadi Banyak Pekerjaan Kebutuhan Kebutuhan Itu Mungkin Membeli Kebutuhan Keluarga Beli Kebutuhan Pokok Dan Lain Sebagainya Sementara Mungkin Duit Tidak Cukup Dan Lain Sebagainya Dan Itu Yang Bikin Was-was Pikiran Tapi Ini Bagian Dari Pertanya Ini Mengingatkan Saya Kepada Apa Yang Dulu Juga Pernah Disampaikan Bah Nun Bahwa Mikir Utang Pol Sampai Jam 10 Pengi Setelah Itu Sudah Tidak Usah Mikir Utang Apakah Ini Termasuk Itu Metode Untuk Pengelolaan Istirahat Tadi Kalau Kita Serabutan Pokoknya Punya Masalah Kita Bawa Seumur Hidup Termasuk Kalau Kita Marah Kita Dendam Kita Mangkel Itu Kita Bawa Terus Tanpa Membatasi Waktunya Jadi Tidak Ada Manajemen Psikologi Banyak Orang Yang Seperti Itu Nah Apa Sata Yang Sebaiknya Berhenti Di Jam 10 Selain Utang Yang Biasanya Membebani Pikiran Harus Punya Banyak Daftar Kerjaan Mengatur Rumah Tangga Fisik Ngomong-ngomong Sama Anak Istri Ngaji Sembayang Ngerjain Apa Di Komputer Atau Apapun Harus Punya Sebanyak Mungkin Kerjaan Jadi Skitulnya Harus Padat Bukan Ragam Yang Bisa Kita Kerjakan Itu Banyak Gitu Apalagi Pas Covid Harus Punya Banyak Ragam Kerjaan Jadi Harus Punya Ide Yang Kreatif Yang Apa Yang Bisa Dilakukan Macem-macem Saya Tukah Tidur Berpuluh-puluh Tahun Kalau Malam Jadi Tidak Pernah Mbak Fia Melihat Saya Jam Tiga Pagi Kok Tidur 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 Mungkin Mencolot Lagi Loncat Lagi Kamar Mandi Wudhu Solat Lagi Atau Apapun Ngetik Atau Apapun Jilbrick Ngeprek Gitu Hacking Cracking Masak Indomie Atau Ngerebus Masak Indomie Termasuk Masak Indomie Atau Bakar Roti Apa aja Macam-macam Anggir Saya Bisa Berenang Saya Kira Saya Sering Renang Tengah Malam Karena Pengalaman Dengan Air Itu Luar Biasa Kalau Anda Bisa Kolam Renang Malam Malam Bagus Makanya Orang Kalau Di Kumpum 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 Tidak Di sungai Hatimu Tenang Gitu Kan Atau Menentok Dan Berdiri Ketika Sudah Tenang Nah Ketenangan Ini Dalam Kaitannya Dengan Tadi Itu Pikiran Yang Was-was Karena Banyak Kebutuhan Itu Secara Suggestif Itu Bisa Menolong Memanggil Keterpenuhan Terhadap Kebutuhan Itu Berapa Makanya Komunikasi Dengan Allah Ada Paket-paket Ya Makanya Berdoa Kepada Allah Memohon Kepada Ada Paket-paket Ada Level-level Minta Kehendak Saya Tidak Terkabul Akhirnya Minta Pokoknya Yang Misalnya Ending Pokoknya Allah Menghibur Saya Tolong Terserah Hiburannya Apa Pokoknya Hati Saya Dihibur Sama Allah Terus Siapa Lagi Saya Kerjanya Menghibur Orang Dan Tidak Ada Yang Menghibur Saya Saya Mohon Hiburan Dari Allah Juga Bisa Atau Sebelum Paket-paket Banyak sekali Wiritan Banyak sekali Tinggal Bisa dipakai Yang mana Yang relevan Atau yang Kontekstual Atau yang Kompatibel Bisa langsung Diambilkan Doa-doa Yang sering Mbak Nun Mampaikan Tidak Tidak Terlalu Banyak Rekonfirmasi Sudah Siap Dipakai Atau Nanti Ada level Berikutnya Sudahlah Mau Wiritan Apa saja Itu yang Penting Yang penting Kompatibilitas Hatimu Dengan Allah Ketersambungan Hatimu Dengan Allah Mau La ila Ilallah Do Ya Rapopo Mau Subhanallah Do Ya Rapopo Alhamdulillah Do Rapopo Al Fatihah Misalnya Kalau mau Agak Memaksa diri Ya Pakai Angka Pokoknya Saya Habis Sholat Malam ini Saya Akan Al Fatihah 100 Kali Dan Saya Tidak Akan Berdiri Sebelum 100 Kali Misalnya Itu agak Memaksa Insyaallah Habis 100 Kali Itu Kalau Mungkin Tidak Tercapai Apa Yang Dia Ingin Dia Akan Dapat Sesuatu Baru Yang Baru Yang Lain Bismillahirrahmanirrahim Tidak Tidak